Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakalan nge-review produk terbarunya Dari Flawless Itu Flawless Perfect Glow Tint Jadi kalau kalian penasaran sama produknya Just keep on watching Nah jadi seperti biasa Aku bakalan nge-review dari Box packagingnya dulu Nah ini dia boxnya kayak gini Tuh ya, dia tuh boxnya tuh matte gitu Dan dia tuh Warnanya sesuai shadenya Disini aku punya Dua shade, yaitu apple pie Sama blueberry pie Nah ini isi dalemnya Nih packagingnya Super lucu ya Dia tuh gak terlalu besar, tapi gak terlalu kecil Jadi compact gitu Enak kalau misalnya kalian dibawa kemana-mana Terus dia juga Lumayan berat, jadi kayak agak Megangnya tuh kayak agak Lumayan Kayak Bukan Kayak lip tint murah gitu Jadi aku suka banget Kalau produknya tuh kayak agak berat gitu Dan ini kalian bisa lihat Shakenya cantik banget Aku gak sabar banget buat nyoba Terus Ini tuh Uangnya tuh aku suka banget Aku tuh lupa Ini tuh mengingatkan aku terhadap Lip tint yang pernah aku coba juga Jadi dia lip tintnya tuh kayak Tipe-tipenya tuh kayak gini juga gitu Terus ini tuh Aku beli Di harga Rp89.000 Untuk 4 gram Buat harganya menurut aku Lumayan affordable Dan sekarang Di tempat aku beli Tadi aku cek itu harganya udah berubah Jadi kayak Rp70.000an gitu Jadi menurut aku ini affordable banget Ya dan warnanya juga cantik banget Ini bakalan Bakalan wearable banget Karena warnanya cocok banget buat jadi ombre gitu Terus juga ini tuh udah bepom Bagi kalian yang belum pernah mendengar brand ini Jadi ini tuh udah bepom Jadi kalian tenang aja Lip tint ini tuh udah aman gitu ya Terus juga aku lumayan suka sama aplikatornya tuh kayak gini tuh Dan dia tuh lumayan lentur Gak kayak yang aplikator keras gitu Jadi enak banget buat di bibir Jadi sekarang aku gak mau berlama-lama lagi Kita langsung ke swatches Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terlalu besar dan enggak terlalu kecil pas lah ya tuh dan packagingnya juga lucu banget aku suka terus juga dia walaupun glossy tapi dia tuh enggak sama sekali enggak lengket gitu ya Hai tuh enggak lengket jadi masih nyaman banget menurut aku di bibir dan juga aromanya enak banget wangi-wangi kayak vanilla vanilla manis gitu aku suka banget sih wangi-wangi yang manis kayak gini dan juga harganya affordable banget menurut aku masuk banget ke kantong pelajar gitu ya kayak 70ribuan tuh oke banget lah buat Lipton dan juga isinya juga lumayan banyak 4 mili jadi menurut aku worth it banget dan lumayan affordable Nah jadi sekarang aku pengen ngejelasin di lebih detail ke kalian tentang warna-warnanya ini aku Zoom ya Nah ini warna yang Apple Pie dia tuh nude lebih kayak ke orange peach gitu Nah jadi dia tuh enggak bakalan bikin bibir kalian tuh pucat nah dia tuh cocok banget buat jadi base ombre ataupun dia dipakai sendiri juga cocok banget karena dia tuh nutnya lebih ke orange jadi dia bikin bibir tuh kayak lebih fresh gitu enggak pucat gitu dan juga plusnya dia tuh bisa meng-cover lumayan meng-cover pinggiran-pinggiran bibir aku yang gelap gitu Nah ini yang selanjutnya ini blueberry pie Nah dia tuh pink dan pink kayak magenta gitu pink lebih ke ungu gitu dia tuh cocok banget buat dijadiin daleman ombre dan dia juga enggak terlalu gelap jadi cocok banget dan bikin dia tuh nggak bikin bibir gelap banget gitu dan sekarang aku pengen ngetes mau ngapus liptin ini pakai misalnya water apakah stainingnya kuat atau enggak Coba kita lihat ya Nah jadi ini aku udah apus dan dia tuh masih nge stain kecuali yang ini tuh udah udah pudar banget ya stainingnya dan yang si blueberry pie ini juga masih masih nge stain walaupun sedikit dan sekarang aku mau ngetes apakah dia transfer proof atau enggak Coba kita lihat ya Nah bisa kalian lihat dia tuh transfer tapi dia minim banget ya tuh nggak terlalu banyak banget gitu tuh bisa kalian lihat ya kayak cuman yang di dalam-dalam bibir gitu aja dan sekarang aku pengen ngetes di tisu apakah dia transfernya banyak atau enggak Coba kita lihat ya Nah dia di tisu transfernya tuh kayak lebih banyak kayak semuanya itu transfer tuh ya jadi dia enggak transfer proof tapi dia tuh minim transfer dan sekarang aku enggak mau berlama-lama lagi kita langsung ke tes makan nah jadi ini bibir aku setelah tadi aku makan salad buah bener-bener langsung ilang nggak bersih saya nggak ada stainingnya juga jadi menurut aku liptin ini memang kurang tahan lama tapi masih bisa dibilang worth it karena harganya cuma kayak 70ribuan dan juga nggak bikin kering dan warnanya tuh cantik banget juga packagingnya lucu dan aplikatornya tuh enak buat bibir dan wanginya semuanya sih menurut aku oke banget ya dan masih worth it banget buat kalian yang punya bibir kering aku rekomendasiin liptin ini karena liptin ini nggak bikin kering sama sekali dan warnanya juga cantik dan juga dia tuh bisa meng-cover pinggiran bibir gelap aku jadi oke banget nah jadi segitu aja video aku kali ini semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe channel aku thank you for watching and I see you on my next video bye guys